Ya, perhatikan soal di depan. 999 kuadrat dikurangi 1 diminta menghitung tanpa dengan kalkulator. Nah, sekarang kita perhatikan ini. 999 kuadrat dibangkatkan 2, dikurangi 1 itu berapa? Kita harus jeli dengan melihat bahwa 999 kuadrat dikurangi 1, nah satunya ini boleh juga dianggap sebagai 1 kuadrat. Sehingga kita bisa melanjutkannya seperti begini. 999 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bilangan selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat dari 999 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, ini kita bisa menggunakan aturan, menggunakan kaedah sebagai berikut. Kaedahnya itu ialah bahwa kalau A plus B kali A min B gitu, itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini kita manfaatkan. Dimanfaatkan. Maka, dari soal 999 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, itu bisa kita teruskan menjadi 999 ditambah 1 kali. 999 dikurangi 1. Nah, ini menggunakan konsep di atas ini. Jadi sekarang kita hanya tinggal melanjutkan 999 ditambah 1 kali 999 dikurangi 1. Nah, kita akan melanjutkan bahwa 999 ditambah 1 itu seribu gitu ya. Kemudian 999 dikurangi 1 adalah 998. Nah, gitu. Sehingga kita tinggal mengalihkan seribu kali 998. Nah, seribu kali 998 adalah 998 ribu. Ya, inilah jawabannya. Jadi, kalau kita lihat di sini bahwa aturan-aturan di dalam matematika, di dalam aljabar, bisa juga diterapkan untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti begini. Jadi, kita ulang sekali lagi bahwa 999 kuadrat dikurangi 1 itu kita anggap sebagai 999 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Dan ini adalah bentuk kuadrat, bentuk selisih 2 buah kuadrat, yaitu sekian kuadrat dikurangi sekian kuadrat. Nah, ini kita bisa menggunakan aturan A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Dan dari sini kita dapatkan menjadi 999 ditambah 1 kali 999 dikurangi 1. 999 ditambah 1 itu seribu. Kemudian 999 dikurangi 1 itu 998. Kita tinggal mengalihkan seribu kali 998 adalah 998 ribu. Begitu caranya karena kita tadi diminta untuk tidak menggunakan kalkulator. Dan kalau kita tidak menggunakan kalkulator, jalan yang paling singkat seperti begini. Boleh juga Anda menghitung dulu 999 kuadrat itu sebagai 999 kali 999 kemudian kita kalikan seperti ini. Juga boleh. Tapi ini adalah yang paling singkat dengan menggunakan aturan A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.